Pemirsa Partai Buruh Provinsi Jambi menargetkan satu kursi DPR RI pada pemilu 2024. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Partai Buruh Provinsi Jambi telah mempersiapkan sosok bakal calon legislatif yang mempunyai dan dikenal oleh masyarakat. Partai Buruh menargetkan dapat memperoleh 30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pemilu 2024. Target tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada rekarnas beberapa waktu lalu. Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Partai Buruh Provinsi Jambi telah mempersiapkan sosok bakal calon legislatif yang mempunyai dan dikenal oleh masyarakat dan menargetkan bisa meraih 6-7 juta suara atau lolos ampang batas parlemen yakni sebesar 4% pada pemilihan umum 2024 mendatang. Eksko, Ketua Partai Buruh Provinsi Jambi, Safif, menyebutkan menjadi provinsi prioritas, Partai Buruh Provinsi Jambi harus mengirimkan satu bakal calon legislatif ke Senayan. Hal ini tentu menjadi motivasi dan kebanggaan serta tanggung jawab bagi Partai Buruh Provinsi Jambi. Bacalik sendiri kita punya target dan Jambi menjadi salah satu provinsi prioritas. Dari 38, 16 ya, 16 provinsi prioritas salah satunya kita harus mengirim satu wakil dari Jambi. Ini buat kami menjadi kebanggaan dan beban buat kita untuk bekerja semakin keras. Terima kasih telah menonton!